Sebenarnya telur atau ayam duluan sih, ini akhir debat para ahli di dunia. Seperti halnya semua orang di dunia ini yang masing-masing merasa paling tahu, kita pasti pernah dengar pedenya berpendapat soal duluan mana ayam atau telur. Tanpa kita sadari, perdebatan itu hanya membuang waktu karena selama ini belum ada yang bisa menyampaikan dasar ilmiahnya. Pertamanya, kita menganggap pertanyaan ini hanya sebatas diskusi lucu untuk membuat kita sopintar secara ilmiah. Tapi, semua berubah ketika Stephen Hawking, salah satu seorang dengan ayam yang terbilang di jajanan tertinggi di dunia, mulai membawa masalah ayam dan telur ini lebih serius. Stephen Hawking mengatakan bahwa yang duluan adalah telur. Semua orang saat itu percaya padanya, begitu saja karena ia dianggap pintar. Tapi, apakah kesempatan Hawking tepat? Jawaban Stephen Hawking soal telur duluan itu salah, yang benar adalah ayam duluan. Pada musim panat di tahun 2010, para peneliti dari Inggris meletakkan telur ayam sampai akhirnya mereka menemukan bahwa protein yang dibutuhkan untuk membentuk cangkang telur itu secara eksklusif hanya ditemukan di ovarium dari ayam. Sehingga, mudah disimpulkan bahwa ayam itu ada duluan, karena cangkang telur tidak bisa berbuat tanpa protein tersebut. Lalu, dari mana ayam berasal? Apapun nama spesinya masa lalu, ayam telah berevolusi menjadi wujudnya seperti sekarang. Entah itu dari T. rek. Yang jelas, itu adalah hewan perubah kalah. Telur memerlukan protein khusus untuk terbentuk dan penemuan ini menggiring pada penemuan yang lebih remuat untuk hidup manusia. Protein of Foclididine 17 mengontrol proses kristalisasi cangkang telur dan tanpanya, cangkang tidak akan bisa terbentuk. Para peneliti hanya berusaha untuk mendinginkan perlebatan antara Hawking dengan kebanyakan peneliti lainnya. Justru, dengan pertanyaan sederhana ini mampu membuat para peneliti menemukan cara menabjukan yang bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, seperti halnya lebih menguatkan tulang sintetis ataupun menghentikan dampak global learning. Dari cara kerja ilmiah, cangkang telur bisa menghentikan dampak global learning. Kok bisa? Begini penjelasannya. Sistem kerja kristalisasi cangkang telur ayam lah yang bisa diterapkan untuk mengatasi polusi dan dampak global learning lainnya. Salah satu cara terbaru dilakukan oleh para peneliti untuk melakukan global learning adalah dengan cara menangkap semua karbon dioksida terlebih yang dibuang oleh kendaraan bermotor ataupun berbagai produk kosmetik spray. Setelah ditangkap, kemudian dikumpulkan sampai bisa dicoba untuk dibentuk menjadi TV layar datar. Mengingat bahwa protein yang membentuk cangkang telur dapat membantu kita mengkritalisasi karbon dioksida menjadi batu gamping supaya bisa ditaruh sebagai penghias lingkungan. Berbatuan yang diletakkan begitu saja sebagai penghias tidak akan membayarkan lingkungan, bahkan bisa digunakan untuk membangun suatu infrastruktur. Jadi, dari pertanyaan sederhana pun, duluan menang telur atau ayam bahkan bisa membawa dunia ke arah yang lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan sederhana kadang menyimpan jawaban rahasia alam yang luar biasa. Jadi, jangan pernah merewakan pertanyaan hidup yang terkesan sepele. Setiap pertanyaan pasti ada jawabannya, tergantung kita saja yang berusaha untuk menjawabnya dengan kesungguhan atau enggak. Gak semuanya yang dibicarakan orang paling pintar di dunia dengan IQ tinggi, itu bisa dipercaya atau bisa terbukit tanpa adanya bukti-bukti ilmiah.